Yo guys, welcome to K2G. Hari ini gue mau sharing experience gue menggunakan laptop gaming dari Lenovo. Legion 5 15 Edge. Kali ini diperkuat dengan prosesor mobile kenceng dari AMD. Ryzen 7 5800H dan GPU AMD Radeon RX 6600M. Dua komponen itu menjadikan laptop ini salah satu laptop gaming yang masuk ke kategori AMD Advantage. Apa itu? Nanti kita bahas. Di video kali ini gue akan fokus ke experience gamingnya. Dari gamer, buat gamer. Kisih-kisih nih, buat sebuah laptop gaming seharga 20 juta, Legion 5 ini goks banget. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like videonya untuk membantu algoritma channel K2G. Alright, let's go! Untuk sebuah gaming laptop, desain Lenovo Legion 5 to stylish. Terlihat cukup simple sehingga berasa berkelas. Bodi luarnya berwarna biru tua dan punya material kombinasi metal dan plastik yang bener-bener solid feel-nya. Kalau dibandingkan dengan berbagai gaming laptop di luar sana, ketidakhadiran RGB lighting di Legion 5 bikin looknya lebih tidak mengintimidasi, lebih casual dan berasa cocok-cocok aja digunakan di beberapa situasi non-gaming. Untuk beratnya, sekitar 2,4 kg. Standar laptop gaming lah. Layarnya 15,6 inch yang artinya cukup besar buat kebutuhan sehari-hari maupun gaming. Bezel-bezel kiri, kanan, dan atas cukup tipis memberikan kesan yang modern. Oh iya, layarnya bisa kita buka nih, sampai flat. Untuk spek layarnya, IPS beresolusi Full HD dan refresh rate 165Hz. Dengan spek begini jelas mantep banget ya buat gaming, apalagi dengan fitur AMD FreeSync Premium yang memberikan experience gaming starter-free dan tear-free. Untuk daily sih just oke ya. Secara resolusi Full HD di layar segede gini, pasti berasa kurang sharp. Untuk brightness-nya yang maksimum 300 nits, udah bagus untuk kegunaan gue. Di bagian bawah sebelah kiri dan kanan, ada speaker yang kalau dibuat gaming udah lebih dari cukup. Suara tembak-tembakan jelas, secara imaging pun oke, jadi kita bisa tahu arah tembakan dan positioning langkah kaki musuh di mana. Sepertinya ini andil dari fitur Nahimic 3D Audio. Cek-cek app-nya untuk menyesuaikan profil audio dengan penggunaan kita. Cuma menurut gue, memang untuk dengerin musik, kurang cocok ya karena masih kurang tebel soundnya. Urusan port Legion 5 lengkap. Ada 4 USB-A, 2 USB-C, HDMI, 3,5mm combination jack, ethernet, serta dedicated port untuk charger. Memenuhi banget lah. Buat kebutuhan gue yang kalau gaming pasti nyolok mouse, headset, gamepad, eksternal SSD, serta kadang-kadang pakai eksternal monitor. Legion 5 memberikan kita full-size keyboard dengan number pad tetap tersedia di sebelah kanan. Ngetik di sini berasa enak dengan feedback yang oke, serta jarak antar keyboard yang pas. Tersedia juga 2-stage backlight keyboard untuk sesi gaming malam gue. Trackpad area-nya lumayan luas, namun posisinya relatif ke keseluruhan laptop memang digeser ke kiri untuk menyelaraskan dengan posisi keyboard. Sensitivitas, feedback button, serta akurasinya bagus. Hmm, kayaknya lebih pas kalau gue bahas aspek-aspek lain dari Legion 5 ini sambil gue pakai gaming gak sih? Yalah. Seperti gue bilang di awal tadi, jualan utama Legion 5 adalah AMD Advantage-nya. Ini adalah satu framework yang AMD kembangkan untuk sebuah platform gaming laptop yang semua ekosistemnya dipertimbangkan untuk memberikan pengalaman gaming yang lebih baik kepada pengguna baru. Di Legion 5, penggunaan Ryzen 7 5800H mobile processor serta GPU AMD Radeon RX 6600M membuat laptop ini memenuhi 3 syarat utama AMD Advantage, yaitu Amplified Performance, Premium Display, dan Build-to-Game. Sebelum masuk ke gaming, patut diketahui ya ada beberapa opsi di Apple Lenovo Vantage yang mendukung performa gaming. Yang utama adalah Thermal Mode yang bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Butuh performa tinggi? Switch ke mode Performance yang bakal bikin fan lebih ngebut untuk mendukung performa yang dilepas. Butuh untuk sekedar Light Usage? Switch aja ke Quiet Mode. Thermal Modes ini juga bisa diakses melalui shortcut Fn Plus Q. LED di Power Buttons akan berubah juga seiring dengan perubahan Thermal Modes. Ketika gaming, apa yang gue dapetin sesuai janji? 1080p gaming yang kenceng. Memainkan game multiplayer shooter seperti Valorant dalam maximum settings, gue bisa dapet sekitar 250 fps tanpa phishing. Response time layarnya juga bagus buat kompetitif fps games kayak begini. Nice! By the way, gue kan anaknya game triple A banget nih guys. Sooo, coba kita lihat ya performanya gimana. Memainkan Cyberpunk pada preset Ultra, Legion 5 bisa ngasih average fps di 93. Nice banget! Di Assassin's Creed Valhalla dengan preset Ultra High bisa dapet 65 fps. Terakhir, God of War nih. Sekalian gue mau coba fitur FSR dari kartu grafis Radeon 6000 series di Legion 5 ini. Buat kalian yang gak tau FSR atau FidelityFX Super Resolution, ini basically adalah fungsi untuk advanced upscaling teknik. Mampu memberikan fps lebih dengan cost graphic quality yang minimal. Bedanya disini lebih simple dan tidak membutuhkan machine learning ketika melakukan upscaling. Hasilnya, fps naik, gambar tetap bagus. Tergantung game yang dimainkan. Nah, di God of War ini udah support versi terbarunya yaitu FSR 2.0. Di settingan grafik Ultra, ada peningkatan performa yang cukup berarti ketika gue nyalain FSR. FSR off, gue dapet 56 fps. Lalu, bisa naik sekitar 5-6 fps ketika menyalakan FSR dengan level quality. Naik 7 fps di level balance, naik 9 fps di mode performance, dan 11 fps dalam mode ultra performance. Gue sih prefer di quality atau di balance ya, karena degradasi image quality-nya masih minimal. Clear ya, performance gaming Legend 5 dengan AMD advantage-nya bener-bener mumpuni untuk 1080p gaming dengan settingan grafis tinggi sampai mentok. Bahkan di game AAA sekalipun. Sebagai tambahan, RAM 16GB-nya membantu banget nih untuk multitasking. I'll tap anytime, including ketika gaming. No problem at all. Loading times juga terbantu. Ketika nge-load games dari SSD 512GB NVMe-nya. Cooling copper heat pipes yang diberikan mampu mengimbangi performa gahar yang dihasilkan di Gen 5. Gue sempet pake juga ya untuk daily tanpa gaming. Dalam kondisi thermal mode quiet yang selain memperlambat fan, juga menyalakan battery saver mode. Dalam kondisi ini, baterainya bisa bertahan sampai dengan 6-7 jam. Lalu ada klaim Lenovo untuk nonton video dari source internal bisa tahan kurang lebih 10 jam. Lagi pula, ya kalau nggak nyolok kan memang kita nggak bisa full power ya gaming-nya. So, kalau gaming ya mendingan nyolok aja lah. Alright, itu adalah Lenovo Legion 5 15-inch. Menurutku dengan harga 20 juta, which sebetulnya masih masuk ke kategori mid-level gaming laptop, apa yang ditawarkan Legion 5 ini sangat menarik. Dengan memandukan prosesor dan GPU yang datang dari satu pabrikan yaitu AMD, Legion 5 menurut gue berhasil memaksimalkan performa yang diinginkan dan dibutuhkan para gamer. Serta dibungkus oleh desain yang classy. Dan nggak lupa, karena sudah AMD Advantage Edition, secara overall ekosistem, laptop ini telah didesain untuk memberikan pengalaman gaming yang terbaik sesuai kelas harganya. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.